Terima kasih. Citra Margan Nusapala Persada TBK berencana akan melakukan rek isu sebesar 5 triliun rupiah di tahun ini. Besaran dana tersebut rencananya akan digunakan untuk penambahan dana perseluan dalam membangun 4 ruas tol. Di antaranya ruas tol Cisumdau, ruas tol dalam kota Bandung, Nord-Sortling, ruas tol Depok Antasari, dan ruas tol Sawangan Salabenda. Direktur Utama PT Citra Margan Nusapala Persada TBK Tito Sulistio mengatakan, selain dari rek isu emiten berkode SAMC, MNP ini juga akan melakukan skema pembiayaan lain melalui sekuritisasi hingga global bond. Pertama adalah shareholder kami cukup komitmen untuk menambah equity, jadi rek isu akan dilakukan tahun ini. Citra Marga akan rek isu sekitar 5 triliun tahun ini. Yang kedua adalah yang pasti tidak dari pemerintah, pure stratusen suasana. Kita bisa melakukan bond, sekuritisasi, global bond. Kita sudah bicara dengan international banker mengenai ini, dan mereka melihat Citra Marga terakhir 30 tahun, Alhamdulillah banyak yang mau support. Pembangunan ruas tol baru ini diprediksi akan berlangsung selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Besaran investasi yang dibutuhkan untuk membangun 4 ruas tol di tahun 2019 ini pun ditaksir hingga 10 triliun rupiah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IG Channel.